Halo selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di channel Anto Wahyu Atmojo Gimana kebarnya teman-teman, hari ini semoga tetap diberikan kesehatan ya Supaya kita tetap bisa jalan-jalan Oke, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk jalan ke arah utara Nah, kali ini saya ingin sekali menyambangi tempat wisata Gerojokan yang dulu sempat viral ya teman-teman Di tahun 2019, kira-kira di awal-awal pandemi covid begitu Jadi saya ingin ke sana karena dulu belum sempat ke sana Gerojokan itu adalah Gerojokan Watu Purbo Gerojokan ini sebenarnya merupakan sabudam dari sungai Kerasa dan sungai Bebeng yang berhulu di gunung merapi Berikut ini adalah videonya teman-teman, jangan skip-skip ya Nah, untuk perjalanan kali ini saya memulai dari jalan Magelang Jogja Tepatnya di daerah Medari teman-teman Jadi daerah Medari Sleman atau dekat dengan Polres Sleman Kita akan menyusuri jalan Magelang ini sampai nanti di traffic light tempel Kemudian di traffic light tempel tersebut kita akan belok kanan Oke teman-teman, di depan itu sudah ada nampak traffic light tempel ya Kita akan masuk ke kanan, masuk ke jalan tempel Saat ini kita sedang berada di jalan Bibis teman-teman Jadi kita akan menyusuri jalan Bibis ini sampai nanti di berempatan jalan Turi Nah, di depan itu sudah nampak perempatan jalan Turi teman-teman Kita akan ambil jalan yang lurus masuk ke jalan Sedogan Balerante Saat ini kita sedang berada di jalan Sedogan Balerante Kita akan ikuti jalan ini terus sampai nanti ketemu dengan SD Muhammadiyah Gundang Legi Oke, setelah tikungan di depan itu kita akan ketemu dengan SD Muhammadiyah Gundang Legi Ya, yang catnya warna hijau itu kita akan ambil jalan lurus Atau masuk ke Gapura tempat wisata Gerojokan Watu Burbo teman-teman Nah, kalau kita sudah masuk ke jalan ini Kita tinggal mengikuti saja petunjuk arah atau anak panah warna putih Yang ada di aspal yang kita lewati Nah, petunjuk anak panah ini nanti akan sampai ke parkiran lokasi wisata Terima kasih telah menonton Oke, teman-teman kali ini saya sudah sampai di Gerojokan Watu Burbo Untuk tiketnya itu motor Parkir motor 2000 Terus sama Tiket masuknya 3000 Jadi total 5000 ya Nah, ini jalan masuknya kanan kirinya ada Warung-warung Jadi, ya lumayan Gak terlalu Gak usah bawa bekal banyak-banyak Pertama kali Lewatin kayak gini Ini sekarang saya datangnya hari Senin Masih sekitar pukul Pukul berapa ya ini ya Pukul 7.50 Pukul 7.50 Seperti ini Tuh Ada tulisannya Aman Tertip Gerojokan Watu Burbo Di sana ada pendopo Mungkin bisa buat kegiatan ya Terus itu signature scene-nya Gerojokan Watu Burbo Terus di sini ada Toilet Bagus juga toiletnya Oke, kita kesini dulu ya Untuk Masuknya lewat sana nanti Kita lihat dari atas sini Gerojokannya Beberapa pekerja juga Sudah mulai Ada yang memperbaiki Di bawah sana Nah, Gerojokan Watu Burbo ini Merupakan Cek dam ya Cek dam Untuk Aliran lahar dingin merapi Ini yang paling atas sendiri ini Emang bagusnya Kalau lihatnya dari Bawah sana Dari bawah sana Lihatnya Tuh, di bawah sana Oke, kita coba turun ya Teman-teman Tuh, di bawah sana Ada beberapa tempat Gasebo Begitu, tuh Gasebo Di sebelah sana Terus di sebelah sana juga Ada Gasebo Ada tempat-tempat hidup macam ini Ini untuk Tingkatan-tingkatan Bagus ya teman-teman Oke, kayaknya kita langsung Turun aja ke tempat Yang paling bawah ya Biar Lihatnya itu bagus Untuk Akses jalan turunnya Bagus ini Undak-undakannya Terap-terapannya Sudah dalam bentuk Semen Batuan di Tata Di bawah sini Juga ada Toilet lagi Ini kayaknya Baru ini Baru Baru dibangun Semacam tempat Untuk selfie Begitu Masih dibersih-bersihkan Oke Kita turun lagi Teman-teman Ini kayak ada pohon Tapi pohonnya Pohon baru Baru ditanam Oke Di bawah sana Ada Kayak Bubuk-gubuk Kios-kios Warung ya Tapi malah Jadi kelihatan Kumuh Jadi ini Cek dam Untuk aliran Lahir Merapi Ada beberapa Tingkat Nah Cek dam Ini Sekarang Kayak Dikelola oleh Pog Darwish Begitu ya Pog Darwish Dari masyarakat Sekitarnya Terus Dikelola Direnovasi-renovasi Begitu Wah itu Bagus tuh Ada Tebing Ada Tebingnya Oke Oke saya akan Explore ya Jadi kalau Debit airnya Seperti ini Ini aman Cuman Di beberapa Waktu Misalnya Hujan Deres Gitu Itu debit airnya Akan Tinggi Dan itu Sedikit Berbahaya Takutnya Kalau ada Banjir lahir Dingin Dari Merapi sana Orang itu Biasanya Kalau foto-foto Itu pada Naik kesini Oke teman-teman Kita akan Explore lagi Di sekitaran Sini Saya akan Coba Turun Lewat Sini Tadi Bapaknya Ada yang Lewat Sini Agak Becek Sedikit Disini ada tempat Sampahnya juga Jadi ini Bener-bener Dikelola Dengan Baik Sama Masyarakat Sekitarnya Kalau dari Bawah Sini Sih Tidak Terlalu Kelihatan Bagus Bagusnya Itu yang Spot Yang Disitu Tadi Tidak Ada Terhalang Oke Teman-teman Saya Akan Naik Lagi Semakin Siang Semakin Bagus Ya Kena Kayak Semacam Kena Pantulan Sinar Matahari Tapi Enggak Kelihatan Pelanginya Enggak Kelihatan Pelanginya Oke Saya Akan Sedikit Mendekat Mendekat Ke Arah Sini Mana Ya Lewat Sini Sudah Ada Jalan Jalan Kecil Ini Ini Kalau Dari Dekat Seperti Ini Teman-teman Mungkin Suara Saya Tidak Begitu Kedengeran Suara Saya Mungkin Tidak Begitu Kedengeran Seperti Seperti Biasa Kalau Kita Dekat Dengan Kayak Aliran Air Yang Deras Begitu Anginnya Sangat Terasa Itu Di Atas Sana Ada Truk Pengangkut Pasir Karena Itu Emang Cek Dam Ini Ya Galian C Jadi Banyak Truk Pengangkut Pasir Yang Lalu Lalang Kita Naik Terus Coba Kesini Sepertinya Saya Akan Disini Aja Ini Saya Sedang Duduk Duduk Disini Teman Teman Jadi Duduk Duduk Sambil Istirahat Minum Karena Tadi Bawa Bekal Minum Sambil Lihat Mas Mas Yang Yang Sedang Sana Bersih Bersih Disana Ada Mas Mas Sedang Apa Kayak Membersihkan Itu Lumut Lumut Jadi Emang Ada Wisatawan Nanti Yang Datang Terus Turun Kesini Berjalan Terus Ini Ada Mendirikan Kayak Batu Disusun Begitu Kayak Batu Disusun Nah Kemungkinan Ini Kan Pelatarannya Ini Kan Licin Nah Jadi Sama Mas Mas Itu Dibersih Bersihkan Benar Benar Totalitas Ya Perawatannya Aduh Tidak Fokus Ini Bersihkan 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 Nah selamat menikmati wuhh mas 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 masan teman-teman jadi masuknya lewat sana ya nah di dekat pintu keluar ini ada anak tangga ke atas coba kita explore ada apa gerangan di atas ya di atas seperti ini kosong kosong Oh mungkin ini bisa buat camping mungkin bisa ya campground gitu tadi pas datang belum sempat nge-shoot areal entrance nya sekarang saya akan coba shoot ya nah nah ini para pedagangnya sudah pada datang tuh ada pok nih ia banyak banyak tempat buat cuci tangan itu pohon ya itu tempat tiketnya teman teman dan ini untuk parkirannya luas banget ada masjidnya